Bila usumatnya kanjeng Nabi jadi mulia karena Rasulullah dapat syafaat Nabi Muhammad eh umatnya malah mengidolakan manusia selain Rasulullah sudah punya Rasulullah mengidolakan yang lain berarti dia gak kenal Nabi Muhammad dan ini masalahnya umat ini sekarang adalah karena kita gak kenal umatnya Nabi Muhammad Muhammad Rasulullah kita bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad kita punya Rasulullah Nabi yang telah akan memberikan syafaat untuk kita Nabi yang begitu cinta dengan umatnya kemuliaan setelah Islam adalah kemuliaan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad hingga kita menjadi penghuni surga terbanyak dua per tiga hadis umatnya menyebutkan bahwa nanti sof umat Nabi Muhammad sofnya orang masuk surga itu dua per tiga adalah umat Nabi Muhammad ya ahlul jamlah itu mi ahwa ishri nasofan wa thamanu na min umati 120 baris 80 nya umatnya Nabi Muhammad umat yang paling akhir ya tapi yang masuk surga pertama dan terbanyak adalah kita umat Nabi Muhammad jadi 120 sof itu berarti 80 nya dua per tiga sepertiga itu umat Nabi Adam sampai Nabi Isa sebelumnya Nabi diutus itu dibagi-bagi 40 baris 80 baris kita umat Nabi Muhammad jadi kita ini kesempatan masuk surga itu besar berkat siapa? Nabi Muhammad SAW makanya Nabi Muhammad ini kenikmatan diutusnya beliau kenikmatan makanya sudah jadi umatnya Nabi Muhammad ini yang syukur dan cintai beliau yang sumatnya kanjeng Nabi jadi mulia karena Rasulullah dapat syafaat Nabi Muhammad eh umatnya malah mengidolakan manusia selain Rasulullah ini enggak waras sudah punya Rasulullah mengidolakan yang lain berarti dia enggak kenal Nabi Muhammad dan ini masalahnya umat ini sekarang adalah karena kita enggak kenal umatnya Nabi Muhammad anak-anak kita ini kadang-kadang hatinya lebih condong artis lebih condong pemain bola lebih tergila-gila dengan mereka ya padahal sudah dikasih sama Allah ya sosok manusia yang sempurna untuk apa sebagai uswatun hasana suri tauladan yang terbaik oh kita ini semua eh pemimpin suri tauladan Nabi Muhammad jadi pemimpin itu kayak Rasulullah yang tawa itu cuma kotak-kotak jadi pemimpin jadi pemimpin jadi pemimpin jadi lu ratok jadi sedang jadi camat jadi nabi Muhammad ini presiden presiden yang mati Islam sedunia bahkan imamul ambiak wal mursalin tawa itu rendah hati ini pemimpin sekarang ini masih dapet pimpinan sedikit aja sudah waduh sama rakyatnya ngatur jarak jalan di pinggir no kabe kan ini apa kan ini gak dipilih mbak rakyat jadi apa gak ngerti jangan Nabi Muhammad tawa beliau ini pemimpin ya sampai disebut ke dalam maulid idada'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajalah kalau yang undang orang miskin belum ada yang datang beliau datang duluan kalau pejabat sekarang kalian lihat dulu diundang majelis taklim kalau yang datang murah puluhan ribu baru hadir kalau yang seribu dua ribu terus gak duduk kelasku eh ulama ini ulama pejabat sudah selesai sekarang ulama ulama uswahmu Nabi Muhammad bagaimana kesederhanaan beliau Rasulullah bagaimana cintanya kepada umatnya bagaimana ketegasannya antara halal dan haram kalian pewaris Nabi Muhammad uswahmu Nabi Muhammad Nabi itu hidupnya menyatukan orang masuk Medina diapakan di Dameka disaudarakan kalau ada sahabat ini sama ini banyak sahabat itu disaudarakan oleh Rasulullah ini ada ulama tidak mempersaudarakan malah mencabela bawa fitnah sana bawa fitnah sini nuduh sana nuduh sini supaya pecah belah ulama pribumi ulama non pribumi ini ada apa nih pewaris Nabi kok pribumi non pribumi ini apa ini fitnah makanya kata Nabi aku selain Dajjal yang paling aku takuti adalah ulama usuh mereka yang ngaku ngaku dirinya ulama ngaku dirinya orang alim tidak menyatukan umat memecah belah hati-hati pedagang uswahmu Nabi Muhammad jujur amin sidik ya dalam pedagang bisa dipercaya ini Nabi Muhammad ya makanya kita sudah punya Rasulullah contoh kita Nabi Muhammad makanya katanya kan orang kalau niru Rasulullah jadi wali terus wali yang paling hebat itu siapa wali yang paling hebat yang paling mirip sama Rasulullah siapapun yang paling mirip akman luhur mutabah ahli Rasulullah paling sempurna mengikuti Nabi dia yang paling mulia selamat menikmati Terima kasih.